Mojang udah gak nge-update structure ini selama 11 tahun Jadi, gue akan menghancurkannya dan membuat piramida gue sendiri di Minecraft Hardcore Ini adalah desert temple terdekat dari base gue Tentu aja gue gak akan terjebak di bawah sana dan meledak terkena TNT Jadi kenapa kita gak meledakan seluruh templenya sekalian Dengan menekan tombol ini Sekarang gue akan nge-build ulang desert temple-nya Dengan skala berkali lipat dari aslinya Kita bisa mulai dengan membuat outline-nya terlebih dahulu Kemudian baru kita tutupi piramidanya pake sandstone Gue akan membuat outline yang gak terlalu besar Cuma 140 x 140 block aja Gue rasa gue nge-build piramida ini terlalu besar Ini bakal makan waktu yang lama banget Dan gue juga punya masalah lain Gue juga akan ngebutuhin banyak buat sandstone Dan gue cuma punya segini aja Kita bakal ngebutuhin lebih banyak lagi Tapi jangan khawatir Untungnya ada sandu perform gue ini Yang bisa menghasilkan 36.000 block dalam 1 jam ya Tinggal nyalain mesinnya Dan masuk ke dalam portal Sekarang gue akan coba AFK selama 8 jam Untuk nge-fullin semua chest ini Oke jadi gue udah crafting semua sand-nya jadi sandstone So mari kita lanjut lagi dengan nge-fullin piramidanya Sekarang kita berada di hari ke-2198 di Minecraft hardcore Coba kita akan lihat berapa lama waktu yang akan gue butuhin Untuk nge-fullin semua piramida ini Sekarang kita udah berada di hari ke-2214 Tapi piramida ini masih belum selesai Gue akan menambahkan beberapa detail lagi Supaya piramida ini terlihat lebih menarik Biar gue dapet gambaran yang jelas Gue udah gambar manual skeleton Dari struktur yang akan kita buat pada piramida ini So sekarang gue membutuhkan beberapa stack block warna-warni Untuk bagian kerangkanya Oke Pertama gue akan membuat garis penandanya terlebih dahulu Ancurin ini Dan tinggal kita taruh aja bloknya Oke ini dia garis penandanya Dan gue tinggal bikin yang sama kayak gini Di setiap sisinya Sekarang gue akan membuat kerangka bagian depan dari piramidanya Yang akan jadi pintu buat masuknya Menggunakan blok berwarna biru ini Eh lumayan lah Blok hijau ini akan jadi tangga buat naiknya Dan di bagian blok biru muda ini Agar lebih variatif Gue akan membuat beberapa pilar nantinya Tinggal satu kerangka lagi Yang harus gue buat Yaitu dua tower pada sisi bagian kiri Dan kanan pada piramida ini Gue akan menggunakan blok berwarna merah ini Supaya kita bisa membedakan setiap part per part Dari struktur yang akan kita buat nantinya Oke tower udah selesai Piramida ini gak akan jadi piramida biasa Karena gue akan menambahkan dan mengombinasikan beberapa biome pada piramida ini So mari kita membuat beberapa lubang terlebih dahulu Nah udah kelar Next gue akan ngefullin bagian kerangkanya Pake beberapa kombinasi blok berwarna orange ini Kemudian baru nanti kita tambahin bagian detailnya Tapi gue cuma punya Ehm Iya Gue masih membutuhkan puluhan stack lagi Dan gue tau bagaimana cara mendapatkannya dengan cepat Tinggal pake sanduper ini aja Sanduper ini bisa menduplikasi semua blok yang memiliki gravitasi Jadi sekarang kita tinggal AFK beberapa jam aja Oke Jadi gue udah ngerapin semua orange bloknya di dalam shelter box ini Gue akan mencampurkan blok ini Membuatnya layar per layar Sampai semua kerangkanya tertutup Jadi ini dia contoh dari tembok yang akan gue bikin So sekarang mari kita ngefullin semua bagian kerangkanya Gue pun melanjutkan dengan ngefullin bagian tower kiri dari piramidanya Kemudian lanjut lagi ke bagian depan Kombinasi dari 3 blok ini Berguna untuk menambahkan tekstur Supaya piramidanya gak keliatan terlalu polos Tinggal sedikit lagi Dan akhirnya Bagian dari tembok orangenya udah selesai Basic shape dari piramidanya udah keliatan Tapi masih ada banyak step lagi yang harus gue selesaikan Gue akan menambahkan detailnya nanti Karena gue harus fokus dulu buat ngelarin sisa kerangkanya yang ada Seperti yang tadi gue udah bilang Bagian kerangka biru muda ini akan gue buat menjadi pilar Coba gue akan buat dulu bagian base-nya Ini akan jadi pilar-pilarnya Dan tinggal kita fullin aja Terakhir tinggal bagian atapnya Nice, itu dia Bagian sebelah sini udah jadi Dan bagian sana juga akan gue buat sama persis Terakhir di bagian depan sini Gue akan menambahkan Monumen Obelis Orang Mesir kuno percaya Bahwa Monumen ini adalah pelambang dari Dewa Matahari Jangan bilang kalau bangunan ini sus oke Next, gue akan membuat pintu gerbang Untuk masuk ke dalam piramidanya Seperti yang bisa kalian lihat Bagian depan dari Desert Temple yang asli Memiliki wajah pada bagian depannya Tapi gue akan membuat versi gue sendiri Pertama, kita akan buat bagian mulutnya terlebih dulu Oke, lumayan Lalu setelah itu Gue membuat hidung dan matanya Kalau kalian gak sadar Jadi gue ngambil referensi wajah barong dari Bali Dan gue akan mengkombinasikannya Dengan tema Mesir kuno Sekarang gue akan membutuhkan Banyak Gold Block Untuk ngelarin bagian depan sini Jadi gue pun pergi ke Gold Farm gue Dan AFK disana Selama beberapa jam Kita udah dapet Gold Blocknya Jadi tinggal gue bikin aja Polanya Bagian wajahnya udah jadi Sebelum gue detailing tembok berwarna orange ini Seperti yang tadi gue udah bilang Gue akan menambahkan 6 biome pada setiap lubang di piramida ini Gue akan grinding buat ngumpulin blok-bloknya terlebih dahulu Dimulai dari Lush Cave Ada Axelotl Oke, sekarang kalian ikut gue ya Oke, blok yang ada di Lush Cave-nya udah Jadi gue tinggal ngumpulin 5 biome lagi Oke, ini bakal jadi biome terakhir yang gue kumpulin Gue udah selesai ngumpulin bahan untuk bikin biome-nya Jadi mari kita mulai membuat biome pertama Pertama, kita akan buat base dulu Untuk jadi gue Lush Cave-nya Tambahin blok hijau ini Tambahkan beberapa tumbuhan Seperti Glow Beris dan Semak ini Biar lebih mirip sama Lush Cave yang asli Gue juga akan membuat beberapa genangan air Dan sekarang ini rumah baru buat kalian Satu biome udah jadi Dan mari kita lanjut lagi ke biome kedua Yaitu Mesa Biome Gue tinggal nyusun bloknya aja Layar per layar Oke, udah jadi Lanjut biome ketiga Gue akan membuat Snowy Biome Sebenernya agak aneh sih ada Snowy Biome di gurun Tapi kayaknya ini bakal keliatan keren Karena kontras banget Banyak banget yang nanya Bang, kenapa uploadnya lama bang? Bang, kenapa jarang upload bang? Kadang, tambahan-tambahan misalnya kayak biome ini itu Emang gak terlalu perlu Dan gue harus spend waktu lebih lama lagi Tapi ini bakal ngebuat hasilnya nanti Jadi lebih epic Lah, lah, lah Oh Ya, durasi litra gue udah habis Gue sekarang harus jalan manual dulu Buat pulang Dan ngisi XP gue Sorry buat yang pake headset Oke, kita lanjut lagi Setelah itu Gue membuat Netherwise Biome Kemudian membuat D.N Dan juga Amethyst Dan akhirnya Semua biome-nya pun Udah selesai Oke, bagian luarnya udah mau jadi Kita tinggal detailing Tembok orange ini aja Tapi gak cuma bagian luarnya aja Nanti gue juga akan membuat Bagian interiornya Tapi sekarang Gue harus ngelarin Bagian eksteriornya dulu Ini dia beberapa kombinasi blok Yang akan gue pake Untuk detailing Bagian temboknya Ada stairs Ada sandstone wall Ada fence Ada sign Dan lain-lain Ini bakal makan waktu Yang lama banget Buat gue Jadi biar kalian gak bosen Kalian enjoy aja Replay mode Yang udah gue record Selama 12 jam ini Dan kemudian gue percepat Menjadi beberapa detik Jadi Pertama Gue pun detailing Bagian samping Terlebih dahulu Dengan beberapa kombinasi blok Yang udah gue persiapkan Sebelumnya Kemudian Gue pun juga membuat detail yang sama Pada bagian depan Untuk bagian tower Gue membuatnya Lebih simpel Dan meninggalkan Tembok kosong Yang akan gue tambahkan Detailnya nanti Gue juga membuat detail yang sama Pada tower bagian kanan Gak lupa juga Gue membuat detail yang sama Seperti yang ada pada Desert Temple Vanilla Kemudian Gue menambahkan atap Pada bagian paling atas Dan bagian belakang sini Adalah detail terakhir Yang harus gue kelarin Dari towernya Dan detailingnya pun Akan selesai Akhirnya Setelah belasan jam detailing Ini dia Hasilnya Tapi bagian eksteriornya Masih belum selesai Bagian piramidanya Terlihat terlalu polos Jadi gue akan menambahkan Beberapa pola Gue perlu mengumpulkan Beberapa terakota ini Terlebih dulu Dan tinggal Bulut aja Kayak gini Gue akan coba Membuat contohnya Terlebih dahulu Bikin garis Kayak gini nih Nah Habis itu Tinggal tambahin Beberapa pola aja Nah Ini dia contohnya Dan gue akan membuat Yang sama kayak gini Di setiap sisinya Tinggal sentuhan terakhir Gue ambil dulu Gue ambil dulu diamond beacon Iron golem pertama gue Yang udah menyelamatkan Nyawa gue Yaitu Igor Jadi gue menghabiskan Effort sebesar ini Hanya untuk dia Gue udah ngebuat plan Gue akan membuat base Untuk sarkofagusnya terlebih dahulu Kemudian Baru gue akan taruh sarkofagus Di atas base nya Lalu menambahkan beberapa pilar Dan gue akan nge-fullin Semua lantainya Pake emerald block Oke Interiornya udah mau jadi Sekarang tinggal fullin aja Lantainya Pake emerald block Untung aja Gue punya automatic unlimited Emerald farm ini Jadi Gue punya afk disini Selama kurang lebih 4 jam lagi Dan Yap Ini dia emerald terakhir Buat dimasukin Kedolong silker box Gue udah ngedapetin Emerald block nya Sekarang kita lanjut Nge-build lagi Oke Semua emerald ter Udah gue taruhin Sebenernya Agak gelap sih disini Gimana Kalo kita coba Pake cell shader Wah Tunggu Sebelum kalian liat hasilnya Masih ada 1 bullet lagi Yang sebenernya Gak perlu Tapi akan gue build Sebagai pelengkap Yaitu Gue akan membuat oasis Di bagian depan sini Biar ada Ijo-ijo nya dikit Dan akhirnya Setelah 1 bulan build Inilah dia Hasilnya Ijo-ijo nya dikit Buat yang belum nonton Seri ini dari awal Gue udah ngebuat playlist Buat kalian Dan jangan lupa subscribe Ijo-ijo nya dikit